Anung Pemisah Pemerintah Kota Bandung memberlakukan program pergi bekerja dengan angkutan ojek online atau Grab to Work bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kota Bandung. Program tersebut digulirkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan. Program baru digulirkan di Kota Bandung bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah. Program tersebut yaitu pergi bekerja menggunakan angkutan online atau Grab to Work. Awalnya program tersebut mengusung bekerja tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Program ini mulai diberlakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung, serta Sekretariat Daerah Kota Bandung. Kehadiran program yang baru diluncurkan sejak Jumat pekan lalu ini menuai beragam pro dan kontra di tengah kondisi moda transportasi umum di Kota Bandung yang kian hari kian terlihat penurunan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Rustandi mengatakan, program tersebut merupakan program yang lagi diuji coba kepada para ASN Kota Bandung. Bahkan karyawan lain pun bisa mengikuti program tersebut, tidak memonopoli keberadaan taksi daring atau ojek online dari program uji coba ini. Mengatakan, oh ini asik karena kami menjadi seperti rapat kecil, bisa berbicara tentang program dan lain sebagainya, sementara di kantor saja untuk ketemu susah. Karena satu keluar, saya ada di kantor, saya keluar, yang lain ada di luar, itu poin yang pertama. Yang kedua juga, sama apa, saya enak karena tidak harus nyetir, tidak konsentrasi, tinggal istirahat, bisa tidur sepanjang jalan. Pihaknya pun menganggap saat ini telah terdaftar baru Grab Online, namun idealnya akan dilakukan di seluruh moda transportasi dengan cara bertahap.